Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Senzaki Dan saya akan menjelaskan tentang penelitian yang kelompok saya buat Yaitu adalah pengaruh media sosial Instagram BMPI.com.unj terhadap kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019 Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian Yang pertama adalah paradigma penelitian Paradigma dan penelitian ini menggunakan Positivis Worldview atau paradigma positifis Pendekatan penelitian ini juga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pendekatan kuantitatif sendiri adalah Merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme Untuk meletik populasi atau sampel tertentu Dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil Tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut Sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang berhubungan dari satu variable ke variable lain Selanjutnya adalah populasi sampel dan teknik penerian sampel Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Populasi ini diambil karena penelitian ini meneliti tentang efektivitas media sosial terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Populasi dari penelitian ini adalah 82 mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Ada 45 sampel yang diambil karena dianggap mewakili seluruh populasi Sedangkan teknik pengambilan data sampel menggunakan random sampling Teknik ini dipilih karena dianggap efektif dalam pengumpulan data Nah sampel sendiri diartikan sebagai populasi yang dipilih untuk dianalisis Dan di penelitian ini kami menggunakan remus slovin untuk meneliti dalam menentukan banyak sampel Yaitu N sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat Yang menghasilkan 45 sampel Selanjutnya adalah metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan metode sampel random sampling Metode random sampling adalah semua elemen dalam populasi dianggap Dan di setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek Selanjutnya metode pengumpulan data Yang pertama adalah validitas yang menggunakan rumus KMO and Barlet Test Dan selanjutnya ada rehabilitas yang menggunakan rumus Kronbach Alpha Selanjutnya ada metode analisis data Yang pertama adalah analisis data univariat Dan analisis data bivariat Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelamaan penelitian Yang pertama adalah keterbatasan penelitian Yang pertama adalah kami hanya menggunakan populasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 saja Sehingga tidak mencanggap seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang tentunya memiliki hasil yang berbeda jika diteliti Dan sampel mahasiswa yang digunakan pada penelitian ini hanya sebagian dari mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 saja Yang dimana tentunya akan memberikan hasil yang berbeda jika sampel digunakan kepada seluruh mahasiswa komunikasi UNJ 2019 Selanjutnya ada kelemahan penelitian Yang pertama adalah penelitian ini memiliki konsep mengenai pengaruh dari adanya akun media sosial Instagram BMPI.com.unj dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang dimana akun media sosial BMPI.com.unj ini sebagai sarana penunjang dan kebutuhan informasi Bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Angkatan 2019 Sehingga konsep yang diambil oleh penelitian hanya membahas akun media sosial Instagram BEM Prodi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang kedua adalah teori yang dibakai oleh peneliti yaitu teori komunikasi masa Dan karakteristik komunikasi masa yang dimana media sosial Instagram merupakan bentuk dari komunikasi masa Selain itu juga memakai teori komunikasi organisasi Yang mana badan eksekutim mahasiswa perlu di ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Ini merupakan bentuk dari komunikasi organisasi Yang mana peran organisasi BMP menyebarkan informasi terkait program studi ilmu komunikasi Di Universitas Negeri Jakarta Kekurangan selanjutnya adalah Variable yang digunakan dalam penelitian ini Masih belum dapat mewakili semua bentuk pengaruh dari media sosial Instagram BMPi.com.unj